Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebaran cacar monyet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perhubungan pun kembali menyayaratkan penggunaan aplikasi Kartu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Pendetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh WHO pada pertengahan Agustus lalu, membuat Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan akan memperlakukan kembali aplikasi Satu Sehat. Aplikasi akan diberlakukan pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya Surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat, HALT PES. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan Surat Ledaran nomor SE-5 DJPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Kesehatan sudah ada 88 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Kasus tersebar di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Bantan 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah ini, 87 kasus telah dinyatakan sembuh. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi. Petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Surat edaran mulai berlaku pada hari ini di Bandara Soekarno-Hata Tangerang, Bantan. Tim Liputan AINIS melaporkan.